Empat orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Jambung Barat yakni Fatma Yanti, Gyal Meswara, David Zihombing, dan Adrianus Utama Suswandi akan menjalani sidang dengan agenda putusan yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Setelah seminggu tertunda, sidang kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan air bersih Kabupaten Tanjung Jambung Barat akan kembali dikelar dengan agenda putusan yang akan dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Pengadilan Negeri Jambi pada selasa 23 Agustus 2022. Empat orang terdakwa tersebut yakni Gyal Meswara, David Zihombing, Fatma Yanti, dan Adrianus. Terdakwa David Zihombing, Fatma Yanti, dan Adrianus Utama Suswandi dituntut 2 tahun kurungan penjara serta denda sebesar 100 juta rupiah, subsider 3 bulan kurungan. Adrianus diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar lebih dari 1,878 miliar rupiah, subsider 1 tahun kurungan. Dan telah menitipkan uang untuk pemulihan kerugian negara lebih dari 1,924 miliar rupiah. Maka meminta Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kelebihan uang titipan sebesar lebih dari 45 juta rupiah dikembalikan kepada terdakwa. Sedangkan Yal Meswara dituntut lebih tinggi. Yal Meswara dituntut dengan pidana penjara selama 3 tahun, serta denda sebesar 100 juta rupiah dengan subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar lebih dari 551 juta rupiah, subsider 2 tahun penjara. Sebelumnya, para terdakwa diduka secara bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum sengaja mengalihkan dan menerima sebagian pekerjaan pengadaan dan pemasangan air bersih 100 liter per detik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jepung Barat tahun 2014.